Cefra Yolandi menikahi via Valen dengan mahar 1.507 euro, emas 157 gram, dan seperangkat alat sholat. Pernikahan telah berlangsung dan Cefra Yolandi telah melakukan proses ijab kabul di depan penghulu dan dua saksi. Ada pun saksi-saksi yang dihadirkan adalah Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono. Dalam ijab kabul tersebut, mahar yang diserahkan adalah 1.507 euro, emas 157 gram, dan seperangkat alat sholat. Jika dirupiahkan 1.507 euro, senilai 22.725.265 rupiah. Sementara emas yang menjadi mahar senilai 157 gram, jika dirupiahkan senilai 129.502.078 rupiah. Sedangkan mahar seperangkat alat sholat belum diketahui nilainya. Sebagai informasi, seluruh rangkaian acara pernikahan via Valen dan Cefra Yolandi akan disiarkan secara langsung di Indosier dan Video. Rangkaian acara pernikahan sudah dilakukan sejak tanggal 13 Juli dan akan berlangsung hingga 17 Juli 2022 nanti. Beberapa rangkaian acara yang telah berlangsung diantaranya adalah pengajian, firaman, dan mido dareni. Selain angkat nikah, via Valen dan Cefra Yolandi akan menggelar acara temu manten pada pukul 9.45 waktu Indonesia bagian Barat dan interview eksklusif pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pesta pernikahan via Valen dengan pria asal Bangka Blitung itu digelar selama 5 hari. Tentu via Valen dan Cefra Yolandi membutuhkan biaya yang besar untuk hari istimewa bagi mereka ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!